Apa yang terjadi sih? Nah, kayaknya ini perlu diklarifikasi. Nah, itu usia mencerita apa? Kamu aja. Orang sukses itu bukan diukur dari betapa dia kaya, betapa dia hebat, bukan. Tapi orang yang susah itu orang yang pintar beradaptasi. Jangan-jangan semua pacar kamu emang diajak bubur barito ya? Emang, bukan pacar. Pokoknya yang lagi aku keker-keker. Karena kan yang jual bubur barito itu juga kan temen dia. Oke, hai. Ketemu lagi di konten bahasa-basi. Kali ini tamunya Bapak Komandan Lapor Pak. Laksanakan. Aduh. LAP, OP, LAPOR. LAP, OP, OP, LAPOR. LAP, OP, OP, LAPOR. LAP, OP, OP, LAPOR. LAPOR, LAPOR. Pak. Wah, gitu. Itu lagunya. Hari ini rumah kita lagi di sidak nih sama Komandan. Iya loh tadi tuh. Aduh, sayangnya tegang. Tapi istri saya mesem-mesem di kedatangan Komandan ke rumah. Gimis. Iya, iya, iya. Gimis ya. Nah, ini loh, ini loh. Kan kita baru collab pertama kali nih. Iya, iya, iya. Pak Haji. Dulu waktu jaman pacaran. Kan gue gak tau apa-apa ya. Waktu itu dia jadi bintang tamu, tiba-tiba kalian bermain gimmick itu kan. Iya. Terus dia gak pernah cerita apa-apa nih jaman dulu nih. Itu waktu acara apa? OPJ. OPJ. Jadi gue nganterin dia syuting. Tapi kan gue gak, gue kan cuman di backstage nontonnya. Terus, cie, cie gitu-gitu. Terus gue dalam hati, kok di cie, cie. Gak aku gitu. Dia juga waktu itu gak cerita apa-apa sebelumnya. Iya, karena gak ada apa-apa. Itu karena Kang Sule ya mas ya. Karena Kang Sule ada yang dekat. Ini mumpung ada komandan. Dan meluruskan netizen. Meluruskan netizen. Betul, betul, betul. Netizen itu gak perang sih. Gak aneh gini, namanya seorang entertainer. Kadang-kadang kita kan harus bisa dicemplongin dimanapun. Iya. Nah, ketika ada yang mancing, iya diterusin. Tapi itu bercandaan. Tapi imasinya nempel-nempel hari ini. Maaf ya, saya, gimana nih saya jadi gimana? Gak apa-apa kalau ada gampang. Bercanda. Ini, ini, ini no hard feeling sih. Gue nanya juga bukan ada tendensi apa-apa. Tapi sebenarnya apa yang terjadi sih? Nah, kayaknya ini perlu diklarifikasi. Nah, itu dia. Ini momen bagus, jadi supaya gak terjadi pemikiran yang aneh-aneh. Kayaknya gue seneng juga nih kalau disanya kayak begini nih. Jadi ini udah kayak sahabat ya. Udah, istrinya juga, Eri juga sahabatku juga. Betul, betul. Usia mencerita apa? Kamu aja. Wah ini sih bakal jadi konten seru nih. Kalian lu punya nih mana-mana nih. Lu punya nih mana-mana. Kayaknya gue memberanikan diri nih. Gue meletakkan ego gue gitu. Tapi sebenarnya gak perlu ada yang harus diceburuin sih. Enggak, gue gak cembung. Maksudnya gue bilang, gue tuh sama Usi. Dulu tuh gimana ya sih? Dulu Usi tuh baru topu di iklan dia. Iklan. Wah dibilang ratu iklan lah dulu kan. Nah, terus gue itu waktu itu vokalis band lah. Stinky tuh lagi bumi. Gue emang jalan sama Usi. Bukan cuma sama Usi. Tapi bukan pacaran dia. Bukan pacaran. Gue tuh gak pacaran. Orang kita gak pernah ada ngomong jadian. Gak ada. Gak ada. Jadi jalan aja. Terus kita syuting sinetron. Apa mas? Cerita Cinta. Iya cerita Cinta sama Cinta seperti Malati. Oh iya bener-bener dari dosia. Cerita Cinta yang lu pake Holden Merah bukan sih? Bukan ya? Iya iya. Mobilnya mobil klasik merah gitu gak sih? Yang sama Kang Ferry Mariadi. Oh iya. Nama Tengku. Tengku Firman Shah. Iya bener berarti yang pake Holden Merah itu. Itu juga sinetron. Naik-naiknya tuh mas. Gak jangan naiknya. Aku cuma jadi support. Ya pokoknya waktu itu lagi naik di iklan. Terus diajak main disitu. Cuma satu episode. Oh. Kenal itu disitu awalnya. Iya awal disitu. Terus bintang tamu di ngelabak dulu ya TPI. Iya TPI. Lain sana. Ya udah kita berteman. Kita bener-bener berteman aja. Terus ya karena Usi juga waktu itu baru di Jakarta. Enggak. Aku baru di Jakarta. Emang di Jakarta. Oh di Jakarta ya? Maksudnya baru terjun. Baru. Baru. Ya gue juga gak bilang gue udah senior sih. Tapi ya kita sama-sama berteman terus ya. Akhirnya berjalan di entertain gitu. Dan kita gak jadian gak pacaran. Gak aja gak aja. Gak ada sama sekali. Gitu loh. Terus. Jalan juga sama Usi. Enggak. Sempet jalan. Tapi bukan pacaran. Iya. Ngomong gak deh. Enggak. Ini gue baru tau deh. Itu dia yang ngomong loh. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Seneng sama dia. Iya. Aku taunya udah bertahun-tahun kemudian. Oh gitu. Gak apa berada cerita sih? Kan gak penting. Yang kamu ceritain tuh cuma beduk waktu itu jamannya beduk. Gugur. Karena aku gak tahu. Oh gitu loh. Makanya R**k ngeledekin gue, ini cemburu sama gue. Dikiranya gue pacaran. Oh sih engga. Jadi di cinta-cinta itu kan gue syuting juga bareng. Ini ceritanya kayak ada Kiki, ada Wendy, ada gue gitu. Gitu, tapi gue gak jadian sama usia. Jadi gue tau emang suka. Tapi gak tau apa selanjutnya dia menduskan. Jadi aku udah bertahun-tahun mulai, udah nikah, baru ngomong. Kalau dulu tuh kamu tuh sempat gitu. Cuman ya, yang namanya perasaan orang waktu itu kan masih sama-sama sendiri semua. Kan bebas aja kan. Aku suka sama siapa, suka sama siapa. Soalnya Kang Cule waktu kesini, Nanya sama gue di konten. Lu dulu jaman usia di CIE-CIE sama Andri mulu di OVC, bete gak? Awalnya sih enggak gitu. Tapi kok tiap jadi bintang kamu itu mulu yang dibahas ya. Gue kan jadi berasumsi. Jangan-jangan ada yang gak diceritain sama pilih gue nih gitu. Tapi ya begitulah ceritanya jaman dulu kayak begitu. Terus udah hilang aja gitu. Gak ada usia kegiatan terus dia makin banyak kan syutingnya gitu ya. Sinetron-sinetron makin banyak, FTV. Mas Andri juga pacaran sama ini, 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 ini. Gitu. Enggak kan keluar kan sama si ini. Aku cuma ngeliat di berita-beritanya aja, oh gitu. Nah yang masalah tukang bubur barito ya itu jalan kesitu doang. Udah gak ada apa-apa gitu. Jangan-jangan semua pacar kamu emang diajak ke bubur barito ya? Emang, bukan pacar. Pokoknya teman yang lagi aku keker-keker. Karena kan jual bubur barito itu juga kan teman dia. Jadi, jadi janjian ya. Aku dapet persentase dari sekian mangkok ya. Jadi agensi juga sebetulnya. Kan dulu aku Mostopo kan deket kan? Iya, iya, iya. Nah dulu tuh, wih, unrestinty penyanyi gitu. Jadi orang-orang kan kayaknya apa-apa gitu. Gaman di eranya boomingnya padi, waktu itu... Mungkin kan. Berarti waktu itu banyak cewek-cewek juga tergila-gila. Banyak, makanya aku juga ya gak ada apa-apa. Jadi cuman yang wow, wow, penyanyi gitu. Gimana Mama? Wow, wow, tangan aku dingin. Gak siap kan ditanyakan. Dia sendiri juga ngatakan laki-laki. Aku nanya, aku nanti mau nanya apa. Udah, ngalir aja. Udah, seru-seru. Udah, seru-seru. Udah, seru-seru. Tuh, kenapa harus dingin? Udah, AC-nya dimatiin. Gak, gak, gak. Gak, tapi memang abis itu akhirnya jadi... Kalo misalnya ketemu bintang tamu jadi... Jadi gimmick lah ya. Jadi gimmick lah ya. Cuman karena kita profesional, emang gak ada apa-apa. Jadinya yaudah teruskan aja bercanda-bercanda gitu. Maren aja, sampe terakhir dia jadi bintang tamu dilapor Pak. Itu aja masih komennya netizen. Ya mungkin karena ketidaktahuan ya. Masih ada aja yang... Hah, kasihan Andika dapet mantannya Pak Aji. Gak gitu-gitu. Masih ada yang begitu gitu. Kalo kita dulu sempet pacaran, pasti udah ada berita. Iya, gak ada. Gak ada sama sekali. Karena emang gak ada. Karena dulu emang... Wih, angkrius tinggi tuh pasti... Istilahnya betahak aja jadi berita. Iya, dulu kan gitu. Kayak Aril. Oh iya bener. Wah bener. Bener. Gila bener-bener ditembak. Gak biar gue luruskan aja. Nah gue bilang sama Kang Sule. Awal-awal sih emang gak bete. Karena gue pikir kayak gini. Gak tau ya. Karena pulang dari shooting OVJ itu dia juga cerita. Dulu gak pacaran. Iya aku bilang man. Cuman pernah ini apa segala macem. Cerita gitu doang. Tapi tiap datang selalu bahannya itu lagi. Lagi gitu. Dia tuh sampe kayak ini talk show apa segala macem kan. Ya itu kan pintar-pintar yang kalian memainkan itu di dalam sebuah program. Oh dia mas. Yang seder banyak di. Yang senang sama Usi banyak banget. Warna tuh iklan. Ui. Lu sempet jadi model video clip ngasih sih? Enggak. Ada tau gak? Enggak ya. Bener-bener iklan aja di. Iklan langsung sinetron. Habis itu baru presenter. Satu sinetron cuma di cerita cinta itu doang. Gak sebenernya cerita cinta cuma satu episode. Cinta seputin melati itu. iya, itu yang lumayan agak lama ya, tapi posisinya abisunya udah bener gak pernah ketemu, nomor telepon juga ganti, gak ada komunikasi tau-tau dia nikah aja, aku duluan sih, aku duluan ya, 2006, oh iya bener aku nikah bener-bener nah pacar-pacar sama ada yang dulu pun juga aku kenal, temen-temen aku, pacar-pacar yang dulu, banyak banget gitu tapi kan gini, kita mau pacaran sama siapapun, berbagai macam perempuan, laki-laki, ketika kita udah nikah, ya udah satu itu kan berarti yang dulu mah namanya masa-masa ABG, gak ada masalah gitu, nah ini gilus bukan? masuk dong gilus, gini dong, bisa nih, ya kan bisa, amica minumnya ngopi banget, aduh gilus masuk ini waduh, nah pak Aji ini kan, ya maksudnya di bisnis industri hiburan udah, wah udah panjang lah ya ceritanya ya tapi kan lu bukan tipikal, lu nya jor-joran nih, lu mau di eksplor jadi apapun, mau bidang pekerjaan apapun tapi kayaknya memang keluarga lu, lu tutup rapet, untuk ke publik gitu, maksudnya lu kasih border gitu, batasan ini gue gak share iya, gue mungkin gak tertutup banget juga, artinya tetap juga di ekspos juga, cuman gue mungkin maaf gak bisa kayak artis-artis yang lain misalnya kayak sampai masuk-masuk kamarnya, terus rumah sampe yang di gledah sampe segala-segala, apapun urusan keluarga gue tuh selalu di ekspos, gak gitu sampe urusan misalnya anak gue, tiba-tiba misalnya les, gak ada yang njemput, nangis, itu gak di ekspos kan ada juga yang begitu, gue gak begitu, tetap ada batasan-batasan, gitu kelihatannya sih kayaknya Pak Haji apa-apa jadi konten, tapi sebenernya lu sendiri gak menjadikan apa-apa jadi konten enggak, jadi tetap ada batasan, apalagi yang berhubungan dengan keluarga, gak bakal gue harus ekspos semua itu karena memang lu nya yang ngasih borderline nya atau memang ada kesepakatan dari keluarga bahwa kita gak open segitunya gitu iya, gue yang bilang bahwa ada batasan-batasan, kalo anak-anak memang karena dia punya bakat ya tipis-tipis gue kasih ruang gitu, kayak Kenzie, gitu kan dia seneng musik, video, seneng basket, ya itu gue kasih ruang gue bikin konten buat mereka gitu, tapi selebihnya tetap ada batasan berarti lu udah gak kaget ya kalo orang bertanya-tanya kok jarang foto berdua dan lain-lain tuh udah gak kaget sama pertanyaan-pertanyaan ada kok tetap ada, nah makanya orang tuh gini banget gitu, kayak detektif ya gak sih diselidikin gitu, kayak detektif gitu, jadi asumsinya jadi, wah jangan-jangan wah padahal gimana Vincent loh, Vincent lebih tertutup lagi dibanding gue oh iya Vincent my, proper banget tapi ya itu hak dia dan kita harus menghargai itu iya iya iya, ya pada akhirnya tuh pilihan ya pilihan gitu dan mereka yang di luar sana pun juga gak berhak harus mengomentari atau misalnya pun dengan tanda kutip, ayo dong open dong ya itu kan hak kita iya 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 terus itu yang menimbulkan akhirnya, nah ini dia karena gue mungkin jarang seperti itu, tiba-tiba dibikin lah gosip-gosip yang aneh-aneh iya 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 berdasarkan spekulasi orang spekulasi orang aja iya 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 bener-bener iya 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 atau memang yang penasaran tuh akhirnya dibikin nih biar, wah akhirnya kan jadi keluar nih padahal kan caranya buat mancing doang gitu ya iya bener-bener kalau kamu kenal sama Erin udah lama ya? Arison udah lama aku tuh ikut sama Erin ya baru lagi nih Arison, namanya Saren kan ada itu brand makeup, brand hijab kan iya hijab ah jadi kalau mau Erin itu udah ada 5 tahun 6 tahunan dan banyak Arison banyak jadi kalau ketemu ya say hi biasa aja gitu ngobrol makanya kalau ada apa misalnya gimmick-gimmick ceng-cengin gitu ya dia juga santai gitu karena berteman kan dan tau juga gitu iya 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 itu oke nah lu udah berapa tahun di ini berawal dari nyanyi nyanyi 97 abis acting komedi host terus kan sampe sekarang apa caranya bisa adaptif dengan segala macem perubahannya kan ngerasain dari syuting masih pakamnya begini sampe syuting sekarang pakamnya gimana gitu sampe belum ada youtube nah itu dia apa tuh cara lu bertahan sampe hari ini gua gua pernah dapet sebuah quotes yang sampe sekarang masih gua pegang jadi ke orang sukses itu bukan diukur dari betapa dia kaya betapa dia hebat bukan tapi orang yang susah itu orang yang pintar beradaptasi itu kuncinya sebetulnya jadi kalo kita pandai beradaptasi insya Allah kita ada terus gitu bisa bisa eksis terus jadi gak tergerus sama perubahannya betul ya contoh kaya dulu gua dinyanyi tiba-tiba gua harus ke dunia acting sinetron ya gua beradaptasi dengan lingkungan itu dan gua belajar ya kaya lu kan lu keren sekarang kaya usia tadi cerita bener-bener kalo mau take to syuting belajar sekali ya itu kan beradaptasi pengen tau keadaan kita nih di dunia komedi bagaimana gitu bener-bener pelajarannya gak ada di gua dulu yang mau masuk ke dunia komedi juga gua gak belajar berkomedi pertama mas, Lenong 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 itu siapa aja? Irfan Amarudiki Bigdiki Ferry Mariyadi Ferry Mariyadi Yeswita, Adul Bedu Julia Rahman nah itu tuh cikal bakal ngelabak sama ciawala gara-gara itu disitu dari Lenong dan itu juga isinya kan gak pure pelawak semua yang pelawak cuman Bedu sama Adul yang lainnya kan bukan pelawak itu kan juga bertahun-tahun ya tiga setengah tahun tiga setengah tahun dari situ baru ke OVJ nah disitulah di OVJ itulah sekolah gua tuh sekolah lawak gua disitu gak belajar tapi karena beradaptasi dengan Sule, dengan Pato, dengan Ajis soalnya tapi kayaknya awal kan konsepnya bukan mereka-mereka kan bukan waktu itu Sule masih asisten dalang asisten dalang oh iya iya benar aku ingat awal tuh ada siapa ya iya aku ingat aku ingat Marjie tuh siapa ya terus ada yang berubah Comen sempet ada Comen Comen formatnya yang boomingnya adalah formatya kalian itu eh Berlima itu jadi ya benar-benar beradaptasi komedi begitu, terus tiba-tiba dapet program berdua sule menjadi host di talk show gitu kan. Ya udah akhirnya berada tahsil lagi, mana sih kalo kita menjadi seorang presenter gitu. Walaupun memang gua gak se-hebat presenter beneran. Gua kan bukan presenter beneran gitu. Kalo lu presenter bener, lu tau cara-cara ngomong, membawakan sebagai MC. Gua kan gak, namanya aja host tapi ya gayanya tetep ngelawak gitu. Seperti itulah. Dan sampai hari ini, itu sih yang gak banyak orang sukses kan. Banyak orang yang akhirnya eranya terhenti karena dia gak bisa ngikutin. Oh sekarang trendnya begini, gua gak bisa. Gua emang style gua begini, gak bisa gua digini-giniin. Jadi satu sisi lu adaptif, satu sisi lu oportunis juga ya. Berani mengambil kesempatan juga ya. Betul, betul. Terus kalo di kayak kita nih, posisi lu, gue, Denny, Cagut, semua paling enak. Karena dia posisinya apa ya, dia yang memainkan sebenernya. Dia bisa mancing, dia bisa sebagai objek. Terus secara look juga, kita tuh bukan yang kalo pelawak yang bermain di gimik, wajah segala macem. Ya hancur-hancur sekalian, lucu gitu kan ya. Terus kalo misalnya mau ganteng-ganteng sekalian juga gak cocok sih masuk di lawak. Tapi kita tuh tengah-tengah. Ini makanya kenapa kita bisa jadi poros, center. Itu keuntungan kita dari situ. Mau dibikin jelek, sebenernya kita juga bisa contoh kayak lu. Terus mau dibikin ganteng ya udah aku lagi, udah bawaannya begitu. Tapi kita bisa bermain seperti layaknya seorang komedian. Ya karena dulu pas mas baru-baru keluar kan sempet ada berita tuh, Ini pelawak ganteng nih belum ada nah. Ya bener. Soalnya menanggalkan lu. Penyanyi yang. Ya bintang di panggung nyanyi itu. Udah nyanyi zaman dulu kan dirahasiakan. Maksudnya dibikin memang misterius kan. Supaya orang tuh masih tergila-gila banget gitu sama karya karya. Terus lu menanggalkan itu tuh dulu karena emang. Ah kebutuhan nih. Itu sih ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya gitu. Kebutuhan lah gimana banget lagi. Iya kan. Iya bener-bener. Pokoknya abis nyanyi itu soalnya sinetron kan panjang banget ya. Panjang. Sinetron sama film ya. Iya. Terus yang ngecara puasa apa. Sinetron puasa tuh yang pas awal ya. Kiamat Sudah Dekat. Kiamat Sudah Dekat. Wah itu di Dimizwap. Wah itu juga booming tuh. Nah abis itu baru tuh ngelawak, lawak, lawak, lawak. Sampai sekarang. Walaupun semarin ada host. Tapi kan tetap aja orang datang ngelawak. Tapi enak sekarang. Jadi kalau kita dapet job nih. Bisa semua. Bisa semua. Jadi host kalian nanti sembari nyanyi gitu kan. Dapet semua Dik. Satu paket. Jadi bayar kita mahal. Orang bayar mahal wajar. Karena dapet semua disitu. Gitu. Nah masih aku mau nanya nih Kak Andika. Kan Andika ini kan masuk lapor Pak itu. Dari awal sebenernya sih Bu? Dari awal. Dari awal. Walaupun dia dipilot gak ikut Surya. Itu aku tau. Surat maaf ya Bu. Aku jadi pak sudah pernah jalan. Ternyata mungkin dia lebih menjual. Gak gitu dong. Itu aku jawabannya tau. Sebenernya awalnya Surya. Surya sering main golong sama kita kan. Aduh enak nih. Itu keputusan TV. Nah. Pertama kali tau Andika masuk ke situ gimana. Maksudnya kan. Emang beneran nih bisa ngelawak. Karena Andika bukan melawak. Gimana ya Dik. Tas jalan. Sepatu jalan. Itu sih memang kocinya. Istri bahagia itu salah satunya ya dipenuhi. Tasnya. Kalau istri bahagia. Istri bahagia. Suaminya bahagia lah. Beneran. Seolah. Adik. Dari Youtube tanya.